Halo Sobat Tani, sehat selalu sukses terus buat kita semua ya Di video kali ini saya akan membahas tentang Kapan waktu yang tepat untuk membuang jantung pisang dan apa saja manfaatnya nih Mungkin untuk membuang jantung pisang itu adalah sesuatu hal yang sudah biasa ya di kalangan para petani pisang Karena bisa mempercepat pertumbuhan pada buah pisang itu sendiri Jadi untuk membuang jantung pisang itu jangan sampai telat Karena bisa mempengaruhi pada pertumbuhan buah pisangnya dan bisa mempengaruhi pada kualitas buah pisangnya Oke mari kita bahas satu persatu nih ya Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya teman-teman bantu subscribe dan like-nya Apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar Oke langsung saja ke pembahasannya ya teman-teman Nah teman-teman disini sudah ada jantung pisang yang sudah waktunya untuk dibuang ya Jadi jantung pisang yang sudah waktunya untuk dibuang itu bisa dilihat dari sisiran pertandanya Jika sudah muncul pisang yang kecil itu tandanya jantung pisangnya harus sudah dibuang Berikut ini adalah contohnya ya Bisa dilihat disini ada buah pisang yang kecil-kecil dan tumbuhnya sudah tidak merata Maka jantung pisangnya harus sudah dibuang Kemudian apa manfaat membuang jantung pisang Yang pertama dapat mencegah datangnya serangga yang bisa mempengaruhi pada kualitas buah pisang itu sendiri Kemudian yang kedua bisa mempercepat pertumbuhan buah pisang karena nutrisi yang diserap oleh buah pisang tersebut tidak terbagi dengan jantung pisangnya Kemudian ukuran buah pisang jauh lebih besar dan terlihat lebih berisi Dan jika pertumbuhan dan ukuran buah pisang itu lebih besar maka bobot yang kita dapat pun jauh lebih berat ya teman-teman Berikut ini adalah contohnya Secara fisik terlihat lebih besar dan lebih berisi Serta tidak adanya serangga yang datang Dan dari segi warnanya pun terlihat lebih sehat ya teman-teman Otomatis kualitas dari buah pisang tersebut jauh lebih baik Oke teman-teman mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman yang hobi di bidang pertanian ya Sekian dari saya Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih